Subscribe to Haffies TV, like and share, okay bye Kok gitu bu? Ya kamu telat Renny juga telat kamu, kok dia gak disuruh keluar sih? Ya kamu lebih telat 2 detik Udah udah, keluar sana jangan masuk kelas ibu Maaf ya anak-anak Ya walaupun wajah ibu polos ya Sebagai guru kita harus tegas juga kan gitu kan ya kan anak-anak Back to topic ya Ibu tuh kalo ke sekolah itu gak pake skincare, ibu gak tau soal-soal skincare Jadi kalo ibu mau berangkat ke sekolah itu gak pake skincare Cuma pake sabun batang doang sama bedak bayi Udah itu aja Tapi kulit ibu bagus, masa sih gak pake skincare? Serius gak pake di mas, pake cewek-cewek disini Pasti pake skincare kan ke sekolah kalo ibu enggak Cuma pake sabun batang doang Si paling gak pake apa-apa no bulu mata lo Kayak ulat bulu Meg Oke ibu gak apa-apa kan cerita-cerita kehidupan pribadi ibu sedikit Iya ibu gak apa-apa Ibu tuh cara ngajarnya emang beda ya kayak guru-guru lain Kita ini lebih santai gitu Eh siapa tau cowok-cowoknya ada yang mau ke WC sebentar? Bisa? Keluar sebentar? Oh saya ibu mau ke WC Hmm? Kamu yakin mau ke WC? Hmm? Gak mau keliling-keliling sekolah? Gak mau dandan disana? Hmm? Pasti kamu mau dandan ya? Iya apa sih? Tinggal bilang iya atau enggak? Saya mau pipis bu, ibu mau? Saya pipis disini Eh 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 maaf 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 Ibu emang agak bobrok sih ini kalo ketawanya agak receh umu Joksnya itu Maaf ya Emang kamu beneran mau pipis disitu? Iya apa sih bu? Hmm? Udah-udah pergi sana Udah gamut gue Saya juga mau izin ke WC bu Oh iya iya silahkan bu, silahkan silahkan Mau ibu temenin Maaf ya tadi ibu cuma bercanda Ih suasik banget sih nih guru Emang asik sih Meg Pikmi juga sih Emang iya? Iya sih Lihat aja tadi mas dari tadi yang ngomongin dirinya sendiri Emang tadi Puji tuh Eh Megianti pasti kamu bicarain ibu ya? Kamu gosipin ibu ya? Gini ya kalo cewek-cewek pasti suka ribu di kelas Kalo gak gosip ya nyeritain orang lain Dulu ibu sih gak kayak gitu sih gak tukang gosip Gak suka bicara di kelas soalnya ibu rara-raara tomboy sih Dulu jadi jarang ngomong gitu Si paling tomboy dah Eh Eh Oke anak-anak ibu mau denger suara kalian Coba kalian baca halaman selanjutnya Soalnya suara ibu kayak Kayak mau hilang gitu Suara ngapanya sih? Nih Tuh kan suara ibu kayak mau hilang kan? Ini kayaknya ibu kecapean deh kayaknya Tapi gak boleh keliatan lemah kan ya? Heart stop strong Oke ada yang mau bantuin ibu bacain halaman berikutnya Oh say ibu say ibu Eh yang cowok-cowoknya gak ada yang mau Say ibu bisa bu say ibu Ya sudah baca Oke jadi metamorfosis itu adalah suatu proses perkembangan biologi Eh udah 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 Suara kamu gak cocok kalo kamu yang bacain Jadi gak jelas Eh coba Randy yang baca Eh baik bu Nih guru kok kayak pilih-pilih gitu ya? Gak pilih-pilih dimas tapi caper sama cowok-cowok Meg Ayo Randy silahkan dibaca Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan bu Wah wah bagus sekali Randy Kamu minter banget sih tekan suara kamu itu jelas dan suara yang kamu keluarkan itu hugas dan jelas Masa sama aja deh tadi gue bacanya Beberapa saat tuh dia Oke seperti itu ya penjelasannya Eh bu kayaknya ada yang beda dari ibu hari ini Eh mas kok lu mancing sih? Masa sih? Padahal tadi ibu buru-buru loh ke sekolahnya gak sempet dandan Tapi emang gak pernah dandan sih gak pernah dandan Ribut kalo mau dandan dulu ke sekolah Pasti cewek-cewek disini pada dandan gak ke sekolahnya? Idih gak dandan katanya BTW ada yang liat spidol ibu gak? Yang cowok-cowok ada yang liat gak spidol ibu taro dimana tadi ya? Itu bu di tangan ibu tanya yang cocok Yang cowok-cowok ada yang liat gak spidol ibu? Kan dari tadi ibu pegang itu spidolnya Oh iya astaga Aduh maaf ya Ibu agak bobrok soalnya Tanya tadi di tangan ibu dari tadi Gapapa gapapa Ini bisa jadi ice breaking buat kalian Biar kalian gak serius-serius amat belajarnya Pasti guru-guru yang lain pada serius-serius kan Kalo ngajar kalian Iya bu ibu agak lain emang Aduh Lu kenapa lagi sih? Nanti yang masuk busuk makan Iya emang kenapa? Hmm malas deh guru pikmi itu lagi Hah pikmi? Emang iya? Eh iya sih Halo anak-anak Halo bu Halo bu Aduh pasti kalian udah rindu banget deh sama ibu ya kan ya kan Eh bete-bet ibu kecepetan gak sih? Kecepetan gak sih masuknya? Hmm mulai nih pikminya mulai nih Aduh kayaknya kecepetan deh Apa cuman ibu doang yang sering datangnya kecepetan Gak kok bu banyak juga guru yang kecepetan Borshanda Kok ibu ngomong kayak gitu sih tadi? Aduh aduh maaf ya maaf ya keboborkan ibu keluar lagi ya lu Aduh aduh maaf ya Iya bu gapapa Aduh sekali lagi ibu minta maaf ya minta maaf ya Tadi bobroknya keluar gak kayak guru-guru lain yang kalo ngajar itu Pada super-super serius ya kan kalo ngajarnya Si paling bobrok deh Ibu aneh gak sih cowok-cowok kalo ibu ngajarnya kayak gini Soalnya ibu tuh gak bisa banget dan paling gak bisa kalo serius Kayak guru-guru yang lain yang pada-pada serius Oh enggak kebu malahan belajarnya lebih seru kok Hahaha yang bener eh sorry Ketau ibu keras banget gak kayak cewek-cewek yang lain yang ketauanya kalem-kalem Aduh ibu paling gak bisa deh kalo kalem-kalem sama jam-jam gitu Betulnya makasih ya Randy udah muji ibu Aduh pengen keluar kelas deh Tapi kok bisa ya cewek-cewek pada jam-jam gitu Kalo ibu sih gak bisa gak bisa kalo kayak gitu Soalnya ibu bobrok banget Hmm Berapa saat kemudian? Permisi ibu izin ke WC bu Satu menit Hah? Itu gak kecepetan bu Duh ini nih kebisaan cewek-cewek ribet Ke WC doang namanya minta ampun Kalo ibu ya kencing 30 detik aja bisa kayak cowok-cowok Oh apa sih gak nyambung banget Nah makanya dulu tuh ibu jarang gabung sama cewek-cewek soalnya pada ribet ribet Udah sana sana Gak-gak nih bu Hmm Kok kamu dandan sih ke sekolah? Tapi gak apa-apa sih Itu hak kamu mau dandan mau gak ke sekolah Tapi yang ibu bingung ya Kok bisa ya cewek-cewek kalian sama guru-guru yang lain Mau habisin duitnya cuman beli makeup doang Kayak kalian tuh bisa beli makanan buat seminggu Tapi gak tau juga ya soalnya ibu gak dandan Jadi kurang tau Ibu aneh gak sih? Aneh gak sih? Aneh bu aneh banget Eh kurang Oh! Harusnya sangat memperseketkan ya itu Dame sekali Dasar guru big me Kapan sih dia dipicet? Nek Betulnya baca lu mek Nengok tuh Mantep sayang Assalamualaikum murid-murid Waalaikumsalam bu Waalaikumsalam Kayaknya cowok-cowoknya pada nungguin ibu nih Aduh ibu suka nih kalo kayak gini Hmm betulnya ibu agak kurusan gak sih? Agak kurusan gak sih? Enggak kok bu Ah masa sih Bobi? Tapi kok ibu ngerasa ibu kurusan ya? Ya wajar sih ibu kurusan Soalnya ibu tuh gak kayak perempuan-perempuan lain yang Sukanya cemilan terus cemilan terus Jadi bikin gembrot deh Aduh ini guru tiap mengajar pastiin turunnya lama banget deh Sabar meh Dewi Iya Guru ini kenapa ya? Kok rada-rada gila? Cerawet amat Kalian Nanti gua udah lempar lagi Lu diam aja Ica Gak usah nanya-nanya Hmm kan cuma nanya doang Agak kurusan kan? Iya bu, kurus aja deh Hmm kok kayak ragu sejawabnya Dimas Kita mulai perajarannya ya Dimas Akhirnya dari tadi kek Ayam bep aku Permisi bu, maaf tolak Randy tolak Pasti gara-gara anterin mamanya kan jadi telat Ya kan? Oh iya bu, bener Iya silahkan di duk Makasih ya bu Eh Lilis kamu telat Luat! Ih apa sih bu Aku dari tadi udah dateng ke bu Tuh bu kuku masih ada dineja Aku cuma ke WC tadi sebelum ibu dateng Alasan pasti kamu dandan lagi kan sebelum masuk kelas Ya cece sekarang kan penampilan nomor satu Sekolah nomor akhir Kayak ibu dong penampilannya diajak ke sekolah Gak dandan sama sekali Ih, bikin banget sih Ya karena ibu agak tomboy sih Jadi gak dandan gitu Pokoknya ibu tetap hitung kamu telat ya Lilis Ih gak bisa gitu dong bu Randy aja tadi telat ibu izin masuk kok Aku yang udah dateng dari pagi-pagi buta Malah ditelatin Ibu gak mau tau ya Pokoknya ibu hitung kamu telat Tapi berhubung karena ibu baik Kamu boleh masuk tapi kamu alfa Iya Kenapa? Gak terima? Ih ibu pikmini ngaselin banget sih Daripada ngepelajar yaudah deh Baik bu Maaf ya anak-anak sisi tomboy ibu jadi keluar deh Jadi agak tegas Aneh gak sih kalo agak tegas kayak gitu Soalnya ibu kan agak bobrok orangnya Ya pasti gak aneh kan Karena ibu juga rada-rada tomboy sih Jadi agak cocok ya tegas-tegas gitu Apa sih gak cembung banget deh BDW Apalagi Ica Ini gurunya kapan ya ngajarin kita? Dari tadi cerwet mulu Aduh kamu tanyain sendiri aja deh Ica Oh gitu yaudah Mau ditanya beneran? Bu Hmm? Maaf bu kita belajarnya kapan ya bu Dari tadi ibu banyak bicara ngomongin diri ibu sendiri Dan itu bukan tentang pelajaran Terus waktu kita udah taruh buang 30 menit loh bu Dari tadi ibu ngomong Maaf ya cowok coba Aduh ketawa ibu lah jadi kayak laki deh Ya maklum lah kan tomboy Terus agak bobrok lagi ya maaf ya maaf ya Dan untuk Aisyah kamu Disini siapa ya yang guru? Kamu atau saya? Wah kok ibu bertanya seperti itu? Pertanyaan ibu kayak orang bodoh Eh? Ya udah jelas kan ibu gurunya Masa nanya aku sih? Kan ibu emang gurunya disini Aduh kali ini gue suka sama kayak lu Aisyah Atau maaf ibu bukan guru ya? Wah gak bisa dibiarin nih Kamu siswa pembangkang ya? Astaghfirullahaladzim bu Saya tidak bermaksud seperti itu bu Saya cuma bertanya bu Dan ini saya mau hak saya buat diajarin sama ibu Itu aja kok Wah caranya juga nih anak Wah gak bisa dibiarin sifat seperti ini Kamu harus masuk ke ruang BK Kok malah ke ruang BK bu? Karena kamu melawan guru kamu Astaghfirullahaladzim bu Saya tidak bermaksud seperti itu bu Daripada ibu capek capek Masukin saya ke ruang BK Mending ibu mulai pelajarannya Soalnya kita udah buang buang waktu Selama 40 menit bu Kamu ini murid baru Tapi sok ngajarin ibu ya Aduh capek banget dia ngomong sama ibu ini Katanya bobrok Eh siapa itu? Oh gak apa-apa Rindy gak apa-apa Jadi kapan pelajarannya dimulai bu? Sekarang Finally So 40 itu ya Eh aduh maaf duh Suara tomboy ibu keluar Maaf maaf Jadi gak kekontrol deh suara ibu Masih suara dibut-but gitu juga Dibilang gak kekontrol Eh Macianti Kok kamu ngegosip? Oh enggak kok bu Enggak Kamu pikir ibu bodoh apa? Emang enggak ya bu? Eh? Aisyah kenapa kamu ngomong gitu? Kan emang gurunya bodoh Dia ngejelasin bukan tentang pelajaran Jelasin tentang dirinya doang Ya tapi kan dia guru kita Udah gini aja sih Bagus itu Biar guru itu mencadar diri Eh 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 Ini nih Yang ibu gak suka gabung sama cewek-cewek Kerjanya cerita terus Gosip terus Eh suara tomboy ibu keluar lagi Berisik Ribut banget deh jadi cewek Untung banget ya Ibu tomboy jadi gak cewek kayak kalian-kalian semua Oh maaf Tapi ibu gak kayak tomboy kok Icah Kenapa Dewi? Aku belum selesai ngomong Ibu setau aku ya bu Gak ada cewek tomboy yang ngaku dinanya tomboy Aduh Ibu juga pake bulu mata tambahan Jadi keliatan gak ada tomboy-tomboynya Bibir sama pipi ibu juga kayak dempul banget Stop 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 Kamu ini siswa baru yang pembangkang ya? Sangat pembangkang Astagfirullahaladzim bu Dimana letak pembangkang saya bu? Saya cuma menyanggap pendapat tentang diri ibu Itu aja Ya tapi kamu komentari ibu Maaf bu soalnya ibu mancing buat dikomentari Sudah 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 Kamu Aisyah Keluar Gak kok keluar bu Salah saya apa? Kamu pembangkang Astagfirullahaladzim bu Dan aku tidak membangkang kau bu Temen-temen aku pembangkang ya? Gak kan? Oh iya 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 Ya bener gak membangkang kok enggak Hehehe Cowok-cowok ada yang dukung ibu gak? Daripada kita debat lagi bu Mending kita lanjutin pelajarannya Kamu jangan ngatur-ngatur ibu ya Astagfirullahaladzim bu Itu cuma saran bu Helah Beberapa saat kemudian Oke jadi ada yang mau jelasin tentang apa sih itu omnivora Saya bu saya bu Ayo yang cowok-cowoknya Hei saya bu saya Bobby Bobby silahkan Bobby jawab Omnivora apa Yuk kamu bisa kok itu ibu yakin Ayo jawab nanti ibu bantu kok Jadi menurut saya Omnivora itu Pemakan segala bu Makhluk pemakan segala bu Bagus sekali Bobby Kan kamu bisa Sorry Aduh kodam ibu keluar Ayo dong yang cowoknya jawab Apa sih itu herbivora? Ih ini guru diskriminasi banget sih Bu Pak Irfan bu Hah? Mana? Oh Memperdamai sekalikannya Dasar gurup tik nih Iya Oh my god selamat pagi adek adek Ih so muda banget sih Selamat pagi ibu Senang deh ibu masuk di kelas ini Apalagi cowok-cowoknya Sangat menyambut ibu Oh Maaf ya Agak kenceng ketawanya Kalian tau kan Kalau ibu ini rada-rada bobrok Bobrok Loh dia micah Gimana hari ini Masih semangat kan ya Iya bu Semangat Mana ada semangat kayak gitu Itu namanya lemes Yang semangat itu gini Rada bobrok lagi ibu Maaf ya Itu lebih kelebai sih Eh Dimas kamu ketawa Eh maap bu Eh gapapa gapapa kan Ibu orangnya fine Eh Mekianti kamu gak ingin ibu Eh apa sih bu Gak ada gak ada Kamu karena apa ketawa Lah katanya ibu orangnya fun Dimas aja tadi ketawa kok Ya emang fun sih Tapi ketawamu itu kayak ngindir ibu Eh maaf bu Mungkin Mekianti itu bukan ketawain ibu Dia mungkin ketawain temennya Dimas Oh gitu Randy Oh Eh sedih lagi Aduh obroknya sedih lagi Eh kok guru ini beda ya Kalau ngomong sama cowok Icah kamu diam aja deh Eh Dari Ngapain kamu bisik-bisik Pasti kamu ngosipin ibu ya Eh kok ibu tau sih Icah Oh gak sopan ya kalian berdua Apa-apa digosipin Apa-apa digosipin Sampai gurunya juga ikut digosipin Ibu ya di jaman ibu tuh Gak ada tuh yang berani-berani Ngosipin gurunya Ada sih Tapi ibu dulu gak ikutan Soalnya ibu kan rada-rada tomboy Gabungnya sama cowok-cowok Jadi gak ngosipin guru Sebelumnya kami mohon maaf bu Tapi siapa yang gak bakalan ngosipin ibu Kalo ibu kayak cari perhatian Sama cowok-cowok di kelas ini Terus ibu kayak mendiskriminasi murid cewek Kayak ibu itu pilih-pilih Terus perlakuan ibu cewek ke cowok itu beda Ah enggak kok Oh mohon maaf lagi bu Tapi kayaknya itu bener deh bu Ah masa sih Rani Ah yaudah Ibu jadiin ini Kritik yang membangun ibu Supaya ibu berubah Ibu terima kritik dari kamu Makasih ya Eh betul-betul Dewi Kamu bisa gak ke sekolah gak usah pake makeup Udah ngalahin gurunya kamu Ibu bukannya sombong ya Tapi ibu aja ke sekolah gak pernah dandan tuh Kamu udah ngalahin gurunya dandannya Kayak kamu mau ke kondangan A aja sih Eh? Ini sekolah tau Maaf Bo Jangan maaf aja kamu Hapus itu makeup kamu Eh gue takut dikerasain nih Iya deh sesuatu bilang gak pake makeup Madara bulu matanya udah kayak kulat bulu Dimas make healthy ya Ayo dihapus Atau Kamu keluar dari kelas ini Maaf lagi bu Tapi saya tau aku ya Makeup itu gak sampe bisa ngeganggu pelajaran bu Jadi kok disuruh hapus ya bu Kalah saing ya Hei Aisyah Bisa gak kalo pelajaran ibu Kamu gak usah ngomong? Maaf lagi sebelumnya bu Tidak bisa Soalnya saya punya mulut dan lidah Untuk dipake berbicara Hehehe Dasar murid pembangkang ya kamu Astagfirullahaladzim bu Udah Icaf hapus aja Ya udah Dewi Berapa saat kemudian Itu ya tanya mukanya Dewi kalo gak pati mereka Eh wah kamu cantik banget kalo natural gini Dewi Hah? Masa sih? Hehehe Makasih loh Hehehe Dasar cewe-cewe cerewet Rebut sekali kalian Kalian bisa gak Ngehilangin kecerewetan kalian semua itu cewe-cewe Terus bisa gak Kalian itu gak usah banyak ngomong Buat apa tuh? Hmm? Oh! Yeah my scully urez'e JINEPI JINEPI JINEPI